Halo teman-teman, kali ini kita akan bawakan sebuah kisah tentang perjuangan tim dayung pemula yang baru dibentuk karena sebuah kebutuhan pertandingan. Tim dayung junior ini terdiri atas berbagai macam orang dengan kemampuan yang berbeda pula. Bahkan beberapa dari mereka belum mengenal dayung. Tim ini selalu dipandang sebelah mata dan selalu mendapatkan ketidakadilan. Namun, karena terbiasa berjuang sejak dibentuk tim, mereka bahkan tidak tahu caranya menyerah. Dengan segala tekad dan kemampuannya, akhirnya mereka memutuskan untuk melangkah lebih jauh bahkan sampai pada tujuan menjadi juara pada sebuah olimpiade. Kisah ini kemudian dikemas dalam sebuah kisah nyata berjudul The Boys on the Boat yang dirilis pada tahun 2023. Daripada membuat kalian semakin penasaran, langsung saja ke alur ceritanya. Kisah ini bermula saat Joe Rance menerima sebuah surat tagian pembayaran semester. Ia bergegas menemui pihak kampus untuk membicarakan situasinya. Namun, ia diberi pilihan untuk melunasinya dalam waktu dua minggu atau harus memilih pindah jurusan. Joe bergegas menekati sebuah papan informasi untuk mencari informasi mengenai lowongan pekerjaan karena ia harus segera mendapatkan uang untuk membayar uang kuliah yang telah menunggak. Joe bertemu dengan temannya yang sama-sama sedang mencari lowongan pekerjaan. Namun, sangat disayangkan semua lowongan pekerjaan sudah terisi. Joe harus mencari cara lain untuk mendapatkan uang. Joe kembali ke ruangan kelas. Ia membuka setiap lembaran buku itu. Siapa sangka kemudian Joe dihampiri oleh seorang perempuan yang ternyata adalah temannya sejak sekolah dasar yang bernama Joyce. Ia sedikit bercerita tentang dirinya. Salah satunya adalah ia mengatakan menyukai dayung. Teman Joe yang baru datang bergabung dalam obrolan Joe dan Joyce, ia bertanya kembali tentang dayung. Joyce melanjutkan pembicaraannya. Menurutnya, bahkan bisa mendapatkan uang dari mendayung. Joe mulai tertarik dengan mendayung sejak saat itu juga. Suatu hari, Joe dan Roger mengikuti seleksi untuk tim mendayung di kampusnya. Semua orang berkumpul di halaman sebuah bangunan untuk mendengarkan arahan dari penyeleksi sekaligus pelatih. Tiga orang pelatih bernama Albregson, Bolz, dan Braun. Masing-masing pelatih tersebut memberikan arahan terkait jalannya proses seleksi. Para pelatih ini hanya mencari delapan orang untuk menempati perahu tim junior. Dengan tegas, mereka menyatakan bahwa proses seleksinya tidak akan mudah, bahkan akan banyak orang yang mulai menyerah karena prosesnya yang melelahkan, bahkan membuat sekujur tubuh terasa sakit. Tim delapan pendayung sendiri merupakan tim olahraga tersulit di dunia, karena membutuhkan stamina tubuh yang luar biasa yang tidak semua manusia punya. Karenanya, tidak semua orang cocok dengan olahraga ini. Semua orang berbaris mengantri untuk mendapatkan perlengkapan. Joe menyebutkan namanya dan mendapatkan nomor. Lalu ia bertanya berapa upah yang akan dia dapatkan, namun panitia tidak menjawab dan meneruskan pekerjaannya. Semua orang yang sudah mendapatkan nomor kembali berbaris dengan rapi. Di sini mulailah pembagian tim berdasarkan nomor urut, yang mana nantinya ketika tim ini akan menghadapi beberapa pos pelatihan. Nomor urut 1 sampai 16, kemudian nomor urut 17 sampai 32, dan nomor urut 33 sampai 48, ketika tim ini mendapatkan pelatih yang berbeda. Latihan pun dimulai. Masing-masing tim dipandu untuk setiap gerakan dari mulai push-up, sit-up, jumping jack, dan mendayung. Semua tim bergilir mendatangi pos latihan dengan berlari sebagai salah satu jenis latihan. Di penghujung latihan, Joe yang memiliki tujuan untuk mencari uang tidak menyerah untuk mencari informasi terkait upah yang akan dia dapatkan dari mendayung. Ia berusaha mencegat kedua orang pelatih yang sedang berjalan. Lalu Joe memberanikan diri untuk bertanya apakah upahnya akan cukup untuk membayar uang kuliah? Sang pelatih memberitahu bahwa uang yang akan didapat akan cukup untuk membayar uang kuliah. Esoknya, Joe dan Roger yang telah mengikuti latihan mendayung merasakan efek sampingnya. Sekujur tubuh mereka terasa sakit dan terasa lelah membuat mereka tertidur di ruangan dan ketahuan oleh sang dosen. Namun mereka tidak menyerah. Joe dan Roger tetap mengikuti pelatihan berikutnya. Latihan kali ini berbeda dengan latihan sebelumnya. Kali ini ada latihan untuk melatih kekompakan dan ritme dengan memotong batang pohon yang sangat besar. Mereka mendayung lagi sesuai arahan pelatih. Di balik itu, sang pelatih melakukan evaluasi pada setiap orang yang mengikuti pelatihan untuk mencari peserta yang cocok untuk menempati delapan pendayung yang masih kosong. Joe yang sedang membaca buku kembali dihampiri oleh Joyce. Ia menanyakan kesibukan Joe karena jarang terlihat. Joe memberitahu Joyce bahwa selama ini ia sibuk mengikuti seleksi mendayung. Joyce akhirnya meminta Joe membawanya naik perahu apabila Joe lolos seleksi mendayung dan Joe menyetujui permintaan Joyce. Esoknya, semua orang berkumpul pada suatu ruangan. Hari ini adalah hari diumumkannya delapan orang peserta untuk tim mendayung. Sang pelatih mulai menyebutkan satu persatu peserta yang lolos seleksi yaitu Hume, Han, McMilline, Day, Morris, White, Adam, Joe Renz, dan Koi sebagai cadangan. Nyaris saja nama Joe tidak disebutkan. Joe akhirnya lega setelah kekhawatiran selama pengumuman berlangsung. Kini Joe bisa melanjutkan perkuliahan di jurusannya karena memiliki pekerjaan sebagai pendayung. Kedelapan peserta yang lolos berganti kostum dan masing-masing membawa dayung mereka untuk pemotretan. Malamnya, seluruh peserta yang lolos berpesta untuk merayakan kelulusan mereka. Semuanya berbahagia dan saling memuji dengan kelolosan mereka. Kini mereka akan berjuang bersama dalam tim mendayung. Semua orang bernyanyi dan berbahagia. Joe pergi memisahkan diri. Ia menghampiri Joyce untuk mengajaknya naik perahu di malam itu juga. Joe mengajari Joyce cara mendayung sambil mengobrol. Menurut Joyce, Joe akan segera melupakannya dan berpaling pada orang lain karena Joe akan mulai terkenal. Olahraga mendayung cukup terkenal dan pasti akan disiarkan di radio. Namun, menurut Joe itu tidak akan terjadi. Meskipun kesempatannya ada, ia tidak mau melakukannya. Seketika suasana berubah menjadi romantis. Tim sudah terbentuk? Latihan kali ini dimulai dengan membagi posisi setiap orang saat diperahu nanti. Sang pelatih mulai menyebutkan pembagiannya. Morris di satu, Dei di dua, dan Adam di tiga bertugas untuk menjaga perahu supaya tetap pada jalurnya. Empat, lima, dan enam adalah mesinnya yang menciptakan tenaga. Posisi ini diisi oleh White, McMullin, dan Hunt. Jorans di nomor tujuh, dan Hume di delapan bertugas untuk mengatur kecepatan dan kayuhan. Dan terakhir, Glenn yang merupakan Coxway yang akan mengatur strategi yang sudah diatur oleh sang pelatih. Selesai pembagian posisi, semuanya mulai berlatih di air. Mereka berlatih sesuai arahan dari sang pelatih. Malam harinya, Joe pergi ke sebuah ruangan tempat dibuatnya perahu. Karena tidak ada siapapun di dalamnya, Joe mengamati satu perahu dalam posisi terbalik yang ternyata masih proses pembuatan. Kemudian, masuklah seorang pria menyapa Joe. Ternyata, pria itu yang membuat perahu di hadapan Joe. Ia mengajak Joe mengobrol dan memperbolehkan Joe ikut membantu. Karena sudah diizinkan, Joe mulai membantu dengan membersihkan serpian kayu yang berserakan di lantai. Mulai malam ini, Joe memiliki kegiatan baru yaitu membantu membuat perahu. Latihan berikutnya adalah swing yang merupakan teknik mendayung. Tugas setiap mendayung adalah menarik dayung dengan sempurna pada setiap kayuhan. Setiap gerakan harus tetap selaras, tidak boleh keluar dari ritme dan tidak boleh bertentangan satu sama lain. Dalam latihan ini, White Tenday bertukar posisi. Joe dan Adam bertukar posisi. Mereka mulai mendayung kembali. Tim junior berlatih dengan tim senior seperti layaknya sedang berlomba. Namun, di tengah-tengah latihan, sang pelatih marah karena tim senior bermain cukup buruk. Tim senior hanya mengayuh sebanyak 34 kayuhan saja. Hal ini akan membuat tim senior kalah di Poughkeepsie dan tidak akan bisa ikut pertandingan ke Jerman. Karena dengan kemampuannya ini, tim senior hanya dapat mengalahkan tim junior. Ketiga pelatih terus melakukan upayanya, membuat rencana pelatihan di papan tulis untuk menggambarkan posisi permainan di tim junior. Mereka merasa sudah melakukan semua hal, namun permainan tampak masih buruk. Bahkan, meskipun tim ini tim terkuat yang mereka punya, tetapi tidak bisa menyangkal kalau performa mereka masih kacau. Mereka memikirkan lagi hal yang mungkin terlewatkan, hingga akhirnya menyadari mungkin kesalahan ada di Cokeswain. Sang pelatih memanggil Bobby. Ia memerintahkan Bobby untuk menjadi Cokeswain di tim junior. Jika tidak, ia harus keluar dari tim. Besoknya, latihan tim junior dipandu langsung oleh Bobby sang Cokeswain. Sambil mengayuhkan dayung, satu persatu Bobby evaluasi para pemain. Rupanya, para pemain terlihat kacau. Mereka tidak kompak dan sangat lambat. Bobby menegaskan, kalau tim ini tidak ada perbaikan, maka tim ini tidak akan pernah ikut regata dan pertandingan. Karenanya, semua latihan akan sia-sia. Lalu Bobby meminta mereka mengulanginya kembali. Satu minggu sebelum pertandingan, tim junior diperlihatkan perahu baru. Perahu tersebut adalah perahu yang pembuatannya dibantu oleh Joe. Di sini, tim junior diberitahu akan melawan Carl dan meminta tim untuk segera mempersiapkan diri mengikuti latihan. Joe meninggalkan ruangan itu terakhir. Sambil mengelus perahu itu, ia memberitahu sang pelatih bahwa Joe dan tim junior akan berusaha. Pertandingan diadakan di Danau Washington. Di tepian danau sudah dipenuhi penonton yang hendak menyaksikan pertandingan tahunan antara Washington Huskies dan Cal Bears dari Berkeley dalam Pacific Coast Regatta. Balap dayung ini memiliki rute sepanjang 2,3 km dari Sandpoint hingga Sharon Beach. Kedua tim mulai memasuki arena pertandingan. Dimulai dari pelatih Al Brickson dari Washington Huskies dengan membawa dua tim. Tim Washington Huskies sendiri membawa misi untuk memperbaiki kekalahan di tahun lalu. Selanjutnya, pelatih KY Bright yang merupakan seorang pelatih legendaris dengan percaya diri memamerkan bahwa ia membawa tim junior yang hebat. Arah angin ke selatan dengan kecepatan 8 km per jam, suhu 21 derajat Celcius menjadi arena pertandingan kali ini. Meskipun sang pelatih Al Brickson meminta tim supaya tetap merapatkan barisan, namun bagi Bobby, tim junior tidak perlu mendengarkan apa yang diperintahkan sang pelatih. Namun, tunjukkan saja kemampuan yang dimiliki tim junior saat ini. Bobby, sang kok swain sendiri lebih percaya pada kemampuan tim junior ketimbang Al Brickson sang pelatih. Fluid ditiupkan dan bendera dikibaskan. Pertandingan pun dimulai. Tim junior Washington memulai dengan lambat, mereka mengikuti aba-aba dari Bobby. Setelah menyelesaikan gerakan 38, selanjutnya adalah gerakan 28. Cole memimpin pertandingan, namun Bobby tetap memerintahkan tim junior untuk tetap bergerak santai dan tenang. Seperempat jalan pertandingan, tim Cole sudah memimpin satu perahu dari Washington. Bobby memerintahkan tim untuk tetap tenang dan santai, karena tim lawannya tidak terlihat akan mengurangi kecepatan mereka. Pertandingan semakin ramai dan semangat dari penonton. Tim Washington sendiri sudah mulai menunjukkan semangat kompetisinya. Bobby mengamati situasinya lalu memerintahkan tim untuk melakukan gerakan 35 dan meminta mereka untuk menunjukkan kemampuannya. Di pertengahan jalan, tim Washington berhasil menyalip tim Cole. Pertandingan mulai memanas, tim junior mulai memimpin pertandingan. Sang pelatih mulai lebih bersemangat dan terus mengamati waktu dan jarak yang akan mereka tempuh untuk mencapai finish. 100 meter lagi, 15 kayuan lagi, 25 meter lagi dan berhasil. Tim junior Washington berhasil memenangkan pertandingan pertamanya dengan waktu 9 detik lebih cepat di bawah rekor. semua orang bergembira dan bersorah. Tim junior melakukan selebrasi dengan menceburkan diri ke danau. Di akhir pertandingan, masing-masing tim membawa perahu yang mereka gunakan saat pertandingan. Sambil berjalan di antara para penonton, mereka mendapatkan ucapan langsung dari pendukung mereka. Malam harinya semua berpesta dengan mengenakan pakaian yang rapi. Tidak lupa para anggota tim juga membawa pasangan mereka. Seluruh tim junior berbahagia dan mengobrol dengan senang membahas performa mereka saat pertandingan tadi. Joe dan Joyce juga terlihat mengobrol dengan akrab sebelum pada akhirnya berdansa di lantai dansa. Bobby melihat Hume yang hanya terdiam di tengah keramaian mendatangi Hume dan menyuruhnya untuk menikmati pesta dan mengobrol dengan yang lain kemudian Hume menolak. Bobby tidak mau menyerah dan berusaha menyeret Hume untuk menjadi pusat perhatian dengan menyuruh Hume memainkan piano. Semuanya berkumpul untuk menyaksikan permainan piano yang dimainkan Hume. Di tengah itu Joe dan Joyce berusaha keluar dari keramaian dan mengendap-endap memasuki kamar Joyce. Mereka hendak mengobrol namun tiba-tiba saat suasana romantis hampir terjadi Nona Simdars mengetuk pintu kamar untuk memastikan tidak ada pria di dalam kamar. Joe segera kabur dengan melompat melalui jendela. Sedangkan pesta semakin meriah karena semua orang bernyanyi diiring oleh permainan piano Hume. Namun sang pelatih hanya berdiam di sebuah ruangan sambil menonton tayangan perlombaan mendayung antara Harvard dan Yale yang mana untuk kecepatannya belum ada yang bisa menyaingi. Saat itu juga sang pelatih Al Brickson memiliki visi-visi yang lebih besar untuk tim. Al Brickson memasuki suatu ruangan yang berisi loker untuk para pemain. Ia membuka satu persatu setiap loker dan lihat sepatu yang ada di dalamnya. Para pemain tim junior semakin giat berlatih dan performa mereka semakin lebih baik bahkan sudah memenangkan tiga kali perlombaan berikutnya. Pada ruangan sang pelatih terlihat Tom Al Brickson dan George sang pembuat perahu sedang berbincang mengenai keberlangsungan masa depan tim. Di sini Tom menyampaikan kekhawatiran lain Pau Kipsi bukan hanya sekedar kejuaraan di tahun ini namun akan digunakan sebagai olimpiade yang mana tetap harus mempertimbangkan pengalaman karena hal itu sangat penting dalam balapan. Bahkan di tahun sebelumnya mereka tetap kalah meski mengirim separuh tim yang sudah berpengalaman. Al Brickson mulai berdebat dengan pelatih lain karena ia mulai mempertimbangkan tim junior untuk ikut pada Pau Kipsi dan banyak menyimpan banyak harapan pada tim junior juga. Sedangkan Tom tidak mempercayai tim junior dan menekankan kalau tahun ini mereka harus menang karena sponsor mereka menekan demikian. Jika tidak mungkin sang pelatih harus kehilangan pekerjaannya. Suatu hari semua orang berkumpul di Aula Washington Rohing untuk mengumumkan terkait balapan rutin setiap musim yaitu Pau Kipsi Regatta. Semuanya terlihat bersemangat dan antusias mendengarkan pengumuman karena pemenang dari perlombaan ini bisa ikut kualifikasi Olimpiade. Meskipun perlombaan ini belum pernah dimenangkan oleh tim selama hampir 20 tahun namun kali ini sang pelatih mengumumkan dengan percaya diri bahwa kali ini mereka memiliki tim yang hebat yang bukan hanya akan menang di pertandingan Pau Kipsi namun di Olimpiade juga yaitu tim junior. Dengan pengumuman ini sang pelatih sudah membuat keputusan dan tentu saja tidak semua pihak setuju dan akan menimbulkan perdebatan yang lebih serius. Semua warga kampus mengantarkan tim yang akan berangkat untuk balapan Pau Kipsi Regatta. Suasana menjadi meriah karena semua yang datang memberikan semangat dan dukungannya. Tak lupa Joyce ikut mengantarkan Joe dan memberikan semangat spesial untuk Joe. Begitu pula dengan Joe berpamitan dengan Joyce dengan romantis. Joe memasuki gerbong kereta terakhir. Saat berjalan menuju gerbong tempat timnya ada seseorang yang mengusiknya. Mereka berdua tampaknya saling mengenal. Karena kalimat yang dilontarkannya kepada Joe membuat Joe tersinggung dan marah. Namun pertengkaran berhasil dilerai. Pria tadi menemui Joe setelah kejadian tadi. Ia meminta maaf dan menjelaskan semuanya. Namun Joe terlihat masih kesal dan murung. Keesokannya tim junior mulai melakukan latihan langsung di air. Namun latihan kali ini mulai kacau. Kayuan mereka terlihat tidak gompak. Mereka berusaha beberapa kali mencoba namun tetap belum berhasil. Para pemain masih belum terbiasa dengan situasinya. Bagaimanapun mereka pertama kali mendatangi perairan ini. Setelah beberapa kali Bobby memimpin latihan kali ini sang pelatih ikut turun tangan. ia memberitahu pada tim jika kemampuannya hanya seperti itu mereka hanya akan di posisi ke-6. Karena itu sang pelatih memerintahkan mereka untuk berlatih lagi. Latihan selanjutnya tampak lebih kacau dari latihan sebelumnya. Membuat semua orang marah termasuk sang pelatih. Akhirnya ia memerintahkan tim ketepian untuk memecahkan masalahnya. Langsung saja ia memerahi Joe karena menurutnya Joe yang mengacaukan permainan. Ia seperti mendayung dengan ritmenya sendiri dan tidak mempedulikan rekannya yang lain. Namun Joe tidak terima dan terus melawan. Hingga sang pelatih menyuruhnya pergi jika tidak siap mengikuti pertandingan. Lantas sang pelatih langsung memanggil Khoi untuk menggantikan Joe. Joe yang semakin marah langsung bergegas meninggalkan arena latihan dan segera berkemas untuk kembali. Akan tetapi seseorang mencoba menghentikan Joe. Lalu datanglah George meminta bantuan Joe untuk memoles perahu. George sebenarnya berusaha menyampaikan sesuatu kepada Joe. Ia menyemangati Joe dan mengingatkan kembali Joe akan sesuatu sambil memoles perahu. George menyampaikan dengan mengumpamakan perahu adalah tim karena memiliki banyak kemiripan. Menurut George perahu harus mulus supaya melaju di air seperti mata pisau. Walaupun orang mendayung dengan cepat kalau airnya tidak mengalir tepat di sisi badan perahu maka itu akan sia-sia. Menurutnya tidak ada perahu yang bagus selain perahu yang pendayungnya saling mempercayai. Sebagai sentuhan terakhir George mengatakan kalau Joe berbeda dengan ayahnya karena Joe tidak akan menyerah. Seketika segala kegundahan yang dirasakan Joe berakhir saatnya Joe membereskan kekacauan. Hari balapan dimulai semua orang sudah bersiap untuk menyaksikan pertandingan. Joe menemui sang pelatih karena saat itu Joe ingin bergabung kembali dengan tim. Sang pelatih menanyakan alasannya dan Joe menjawab bahwa yang ia punya hanyalah tim dan ia sudah menghabiskan waktunya untuk berlatih. Joe tidak mau menyanyiakan hal yang sudah ia lalui dan sang pelatih mengingatkan kembali Joe untuk tidak bersikap seperti sebelumnya. Joe tersenyum bahagia karena ia diizinkan kembali bergabung dengan tim. Semua peserta sudah memasuki arena balap mendayung. Masing-masing dari mereka mempersiapkan dan mengecek perlengkapan mendayung. Semua pendukung yang tidak berada di arena balapan juga terlihat bersiap mendampingi jalannya pertandingan dengan mendengarkan radio. Sang pelatih mulai memberikan arahan dan strategi. Ia memerintahkan agar membiarkan tim angkatan laut dan KEL memimpin pertandingan di awal dan menggunakan hitungan 42 untuk mengejar tim California dan menjaga jarak aman sebanyak dua perahu. Begitu pula semua pelatih di tim lain tanpa memberikan arahan pada timnya. Pada pertandingan ini yang dicari bukan hanya kemenangan namun kesempatan yang lebih besar yaitu Olimpiade di Berlin. Semua penonton menempati posisinya masing-masing. Begitu pula dengan ketujuh tim yang akan bertanding sudah berada pada lintasannya masing-masing. Seluruh arena Crow Hellbow sangat hening menanti dimulainya balapan dan balapan pun dimulai dengan suara tembakan. Tim Washington Huskies adalah satu-satunya tim junior di arena kompetisi. Mereka mulai dengan gerakan 28 dengan santai. Karena itu mereka berada di urutan terakhir dengan jarak 4 perahu. Setelah menahan langkah selanjutnya akhirnya Bobby memerintahkan untuk melakukan ke-36. Langkah ini membuat tim Washington melewati tim Syracuse setelah melewati 2,4 kilometer. Tim lain mulai kelelahan tidak ada yang dapat menyaingi. Tim Kel dan Angkatan Laut unggul sejauh 4 perahu. Bobby mulai beraksi dengan strateginya membuat tim Washington mulai mengejar Penn dan Columbia. Langkah berikutnya adalah gerakan 40 dan langkah ini berhasil membuat tim Washington menempati posisi ketiga setelah menyelip tim California. Kini hanya tersisa 400 meter menuju finish. 20 kayuhan tersisa tim Washington berhasil menempati posisi kedua. Bobby mengebrakkan lagi strategi penuh semangatnya. Ia memerintahkan untuk melakukan 10 gerakan yang kuat. Di 200 meter terakhir tim Washington berhasil melewati tim Kel. Hingga 100 meter terakhir tim Kel masih belum bisa menyalip tim Washington. Semua pendukung tim Washington turut merasakan semangat pemain. Mereka tidak kalah antusias selayaknya mereka ikut mendayung. Hingga akhirnya tim Washington berhasil memenangkan pertandingan. Kemenangan ini bukan hanya milik tim Washington tetapi kemenangan pertarungan sang pelatih yang memaksa untuk mengirim tim junior ke pertandingan. Sayangnya kekacauan juga tidak mau kalah meskipun berhasil memenangkan pertandingan namun masalah lain juga ikut datang. Kali ini Komite Amerika Serikat beralasan bahwa ia tidak bisa mengirimkan tim pemenang ke Olimpiade Berlin karena masalah keuangan. Namun Alriksen merasa semua itu hanya alasan belaka. Ia meyakini bahwa alasan sesungguhnya adalah ketidakpercayaan dan ketidaksukaan terhadap tim junior Washington. Sang pelatih tidak mau menyerah ia akan berusaha mencari uang sebanyak 5.000 dolar dalam waktu seminggu untuk mengirim timnya ke Olimpiade Berlin. Semua pihak maupun pendukung tim Washington ikut terlibat untuk mencari dana. Mereka kompak membasmi ketidakadilan. Karena jika bukan mereka yang pergi maka tim lain yang akan pergi yang mana tim lain sudah berhasil dikalahkan tim Washington. Alriksen melakukan siaran radio untuk menyebarkan situasi yang dihadapi timnya. Para pemain turun langsung ke lapangan untuk meminta bantuan dari mulut ke mulut. Pihak lainnya membuat posko untuk menampung bantuan dan dukungan. Suatu malam mereka mengumpulkan dana bantuan yang didapat hari ini. Alangkah melegakannya banyak pihak yang mendukung. Bahkan daerah tempat para atlet berasal satu persatu mengirimkan dukungannya. Dana memang hampir terkumpul namun waktu mereka habis. Semua orang di ruangan itu merasa hampir putus asa. Namun datanglah istri Alriksen dan KY sang pelati Kelber. Pada awalnya ia datang membuat suasana semakin keruh dengan mengatakan timnya siap maju. Namun seperti sebuah keajaiban ia justru membantu pada detik-detik terakhir dengan meminjamkan kekurangan sebesar 300 dolar atas nama timnya. Dengan terkumpulnya 5.000 dolar yang mereka cari maka tim Junior Washington bisa ikut Olympiade Berlin. Hari Olympiade sudah mulai dekat. Seluruh atlet dari berbagai cabang olahraga sudah mulai berdatangan. Satu kapal pesiar besar berisi atlet dari Amerika Serikat sudah siap berlabuh di Hamburg dan semua warga Jerman sudah siap menyebut. Setelah menyimpan perlengkapan mereka langsung bergegas menuju arena pertandingan untuk mengecek. Esok harinya Don tidak mengikuti seremonial pembukaan Olympiade karena tidak sehat. Ia terlihat pucat dan demam George yang datang bersama sang pelatih memutuskan untuk menjaga Don dan menyuruh sang pelatih segera ke arena seremonial. Satu persatu atlet dari masing-masing negara memasuki arena seremonial dengan membawa bendera negaranya. Don yang sakit dirawat oleh George dengan telaten. tibalah hari belapan dayung semua pendukung dan pihak terkait sudah berada di tepi danau. Suasana kali ini diselimuti angin yang kencang. Dalam belapan kali ini akan ada tiga babak penyisihan dan pemenang setiap babak akan otomatis memasuki final. Sebelum dimulai sang pelatih memberikan arahan terakhir kalinya untuk kelancaran dan keberhasilan tim. Ia secara spesifik memerintahkan setiap orang termasuk Bobby sang Kok Sven yang sempat membuatnya panik pada pertandingan sebelumnya. Ia menekankan kembali untuk lebih serius bertanding dan membawa medal imas. Pertandingan dimulai tim Amerika memimpin setengah perahu di depan Inggris. Urutan selanjutnya ada Perancis dan Cekoslovakia. Berlanjut Perancis mengejar yang berusaha mengejar Inggris berada di posisi ketiga. Tim Amerika terus melaju dan semakin unggul hingga akhirnya berhasil memenangkan balapan dengan rekor Olimpiade baru yaitu 6 menit 8 detik. Mereka berhasil memasuk ke final namun rintangan terus berdatangan Don masih belum sehat meskipun ia ikut serta pada pertandingan sebelumnya. Kali ini Don tumbang di arena penonton lalu ia segera dibawa ke pusat kesehatan. Hasilnya adalah Don harus beristirahat terlebih dahulu. Namun jika dua hari masih belum ada perkembangan maka ia tidak bisa mengikuti pertandingan. Berita buruk setelah informasi pembagian jalur diterima. Bentuk kecurangan terjadi lagi. Peraturan yang ada membuat tim dengan waktu tercepat menempati jalur tengah. Namun kenyataan yang ada tim Amerika berada di jalur luar. Sang pelatih mencoba untuk protes namun gagal. Ia harus menerima kenyataan yang ada. Tidak mau membuang kesempatan tim Amerika memanfaatkan momen untuk terus berlatih bahkan di dalam kamar. Dari berlatih mendayung hingga menyusun strategi. Tidak kalah berjuang George bersama Joe memoles perahu yang akan digunakan supaya lebih maksimal membelah perairan saat pertandingan nanti. Hari balapan mereka akan segera tiba namun kondisi Don belum membaik. Penentuan kejuaraan pada Olimpiade akan segera dimulai. Semua orang sudah bersiap di tepi danau. Pendukung yang tidak hadir di arena juga sudah bersiap dengan radio di hadapannya. Albertson tidak lupa memberikan arahan sebelum bertanding. Ia memberitahu tim bahwa jalurnya akan sulit namun mereka memiliki kesempatan menyalip pada jarak 500 meter. Ia juga menekankan bahwa tim ini satu-satunya tim yang tidak pernah memiliki sejarah maupun pengalaman. Namun mereka harus lebih percaya diri dan tetap menjaga semangat demi nama negara. Dan ia akan tetap bangga pada tim ini apapun yang terjadi. Keenam tim yang memasuki final akan segera bertanding yaitu Jerman, Italia, Hungaria, Swiss, Inggris, dan Amerika. Pertandingan sangat meriah dan lebih meriah lagi saat Hitler datang langsung ke arena seperti janjinya. Seluruh pendukung bersorak menyebutkan nama negaranya. Sebelum pertandingan benar-benar dimulai, Bobby memastikan sekali lagi keadaan Don yang berada di depannya. Semua bersiap dan mulai. Tim Amerika memulai dengan gerakan 28. Mereka terlambat memulai karena tidak bisa mendengar aba-aba dan berada di posisi terakhir tertinggal jarak 1 perahu. Untuk mengejar ketertinggalan, langkah selanjutnya adalah gerakan 30. Lalu gerakan 40, Don terlihat tidak baik-baik saja, warna tubuhnya semakin pucat dan rautnya menunjukkan kondisinya yang tidak baik-baik saja. Jerman berada di belakang Italia dan diikuti Inggris, sedangkan tim Amerika masih paling akhir di belakang Hungaria. Don terlihat semakin kehilangan kesadarannya, performanya semakin menurun, namun Bobby terus membisikkan semangatnya supaya Don tersadar kembali. Menjelang 500 meter, tim Amerika berhasil melesat menyusul Hungaria dan Swiss. Tim Jerman masih di posisi pertama disusul oleh Italia dan Inggris. Setelah berhasil menyalip, tim Amerika mengeluarkan gerakan 42 sehingga berhasil mengambil posisi Inggris pada urutan ketiga. Medali emas di depan mata, langkah selanjutnya adalah gerakan 46 untuk menyusul tim Jerman dan Italia. 300 meter sebelum finish, posisi ketiga tim sejajar. Bahkan hingga 100 meter terakhir, posisi ketiga tim masih sejajar. Pertandingan semakin menegangkan dan ketat, semua penonton berdiri dengan antusias menyambut akhir pertandingan. Hingga pada garis finish ketika tim terlihat datang bersamaan. seketika area pertandingan menjadi sunyi karena hasil pertandingan belum nampak secara signifikan. Mereka perlu melihat potret untuk menentukan pemenangnya. Hasil foto yang sudah dicetak dan pemenangnya akan segera diumumkan. Setelah melihat fotonya, nama Amerika disebutkan. Tim Junior Washington berhasil menunjukkan jati dirinya pada dunia. Semua pendukung di tanah air bersorak senang setelah mendengar Amerika mendapatkan medali emas. Semua perjuangan terbayarkan. kini tim Junior Washington mendapatkan hadiah besar. Kebahagiaan mereka tak terhingga. Sang pelatih Albrickson lebih senang lagi. Perjalanan mereka mendapatkan hasil yang sepadan. Sebuah gelar juara dan sebuah medali emas untuk mengharumkan nama timnya, nama kampusnya dan nama negaranya. Tim ini tim terbaik yang pernah dimiliki Albrickson. Setelah ini tidak ada satupun orang yang boleh meremehkan mereka. Seperti itulah kisah tentang perjuangan tim dayung pemula yang baru dibentuk karena sebuah kebutuhan pertandingan. Terima kasih dan sampai jumpa di alur cerita selanjutnya. Sampai jumpa di video selanjutnya.